Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Usai berjuang di babak grand final SEA Games Vietnam 2021, timnas PUBG Mobile Indonesia tiba di tanah air. Pengalaman di ajang SEA Games akan jadi modal bagi Luksi dan kolega untuk meraih prestasi di level internasional. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada kami siang, rombongan tim e-sports Indonesia di nomor PUBG Mobile langsung disambut Sekjenkoni Ade Lukman. Dalam sambutannya, Ade memberikan apresiasi kepada tim PUBG Mobile Indonesia yang sukses menyumbangkan satu medali emas. Menurut Ade, capaian ini spesial karena kolaborasi yang baik antara atlet, pengurus cabur, serta pengembang game PUBG Mobile Indonesia. Rasa bangga pun diutarakan salah satu atlet e-sports PUBG Mobile Indonesia, Luksi. Menurut dirinya, hasil ini bisa menjadi evaluasi untuk bisa mengalahkan tim kelas dunia lainnya. Pengejaran poin yang begitu dekat, cukup dekat dengan petam satu dan poin mereka kali ini terpaut dua saja. Yang belum saya juarain sih, sebenarnya saya pengen juara sih lawan tim Cina sih. Bener-beneran tim Cina ya. Karena kalau misalnya juara dunia itu, kalau nggak ada tim Cina, belum dibilang juara dunia sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.